selamat menikmati karena apa? karena anak kalau sudah ada yang disembunyikan ada rahasia-rahasia yang kayak menunggui akhirnya putus dan berselingkuh aduh jadi untuk kita untuk kita yang pengen setia mempunyai pasangan yang setia nomor satu itu harus percaya kepada Allah kita mencintai seseorang itu karena Allah teman-teman, jangan karena orangnya, karena cantiknya karena kekayaannya karena kelebihan yang mereka miliki jangan, karena apa? karena kelebihan yang mereka miliki pasangan kita yang kita miliki itu semuanya akan musnah teman-teman tidak ada yang abadi, tapi kalau kita percaya sama Allah, mencintai karena Allah itu akan diberikan keabadian oleh Allah yaitu berupa cinta yang abadi, saling setia karena cintanya karena Allah bertakwa karena Allah, takut melakukan pelanggaran, takut melakukan karena apa? karena kalau kita mencintai karena Allah itu akan abadi cintanya, karena kita mencintai bukan karena orangnya, tapi karena Allah kalau mencintai karena Allah, pasti takut melakukan dosa, melakukan perselingkuhan melakukan maksiat, kita takut makanya akan setia gitu ya ya, jadi seperti itu ya teman-teman kita harus mencintai seseorang karena Allah jangan cuma karena orangnya kalau kita mencintai karena Allah insya Allah, Allah akan menolong kita melindungi dari keburukan keluarga kita dan insya Allah akan ya insya Allah sampai mati memisahkan kita oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati